Intro Ini cerita tentang Jendral Siliwangi yang sempat digadang-gadang menggantikan Mayjen Soeharto sebagai pangkostrat setelah peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965 Tapi, ia kemudian gagal jadi orang nomor satu di kostrat karena tak disukai Presiden Soekarno Meski kemudian, ketika Soeharto sudah jadi Presiden Jendral Siliwangi ini akhirnya dipercaya jadi pangkostrat Jendral Siliwangi yang dimaksud adalah legend Kemal Idris Dalam buku, Kemal Idris bertarung dalam revolusi yang disusun Rosihan Anwar, Ramadan KH, Rai Rizal dan Din Majid Kemal Idris bercerita, pada pada bulan November tahun 1965 Ia mendapat tugas baru menjadi wakil Jendral Harto yakni diminta untuk menjabat sebagai kepala staf kostrat menggantikan Jendral Ahmad Wiranataku Sumah Tugas yang dibebankan kepada Kemal selain menangani masalah konfrontasi Karena dia juga ditunjuk sebagai Panglima Pasukan Darat Juga merencanakan pembersihan-pembersihan sisa pendukung G30 SPKI di daerah Tidak lama setelah bertugas di Jakarta muncul gerakan mahasiswa Saya banyak mengetahui gerakan itu karena anak saya mahasiswa ITB dan kawan-kawan yang datang dari Bandung selalu menginap di rumah Mereka sering meminta nasihat dan saya memberikan apa yang saya ketahui dan mendukung gerakan itu Terutama dari segi pengamanannya, kata Kemal Menurut Kemal, para mahasiswa itu bergabung dalam kami atau kesatuan aksi mahasiswa Indonesia Namun masih kata Kemal, dari awal para mahasiswa yang tergabung dalam kami sudah bertentangan dengan organisasi pemuda CGMI atau konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia yang berada di bawah naungan PKI dan GMNI atau gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang masih setia kepada Bung Karno Jadi menurut Kemal, di dalam tubuh mahasiswa sendiri terdapat beberapa kelompok yang satu sama lain berbeda pandangan Sebagian besar mereka tidak senang terhadap kepemimpinan Bung Karno Karena itu mereka melakukan demonstrasi hingga lahirlah apa yang dinamakan tritura atau trituntutan rakyat Demonstrasi itu, kata Kemal diarahkan sedemikian rupa agar tidak menjadi brutal Misalnya merusak dan menyerang istana Sebab, Cakra Birawa masih berkuasa Dihawatirkan mahasiswa bisa menjadi korban tembakan Rakyat pun ikut menyokong apa yang dilakukan oleh mahasiswa menyumbang apa yang dapat diberikan Misalnya nasi bungkus siriwinum Apalagi setelah tertembaknya seorang mahasiswa Saat dikuburkan masyarakat makin bersimpati dengan gerakanan pengendalian keamanan yang dilakukan oleh tentara Hampir setiap hari nasi atau makanan lainnya mengalir di tengah-tengah mahasiswa dan tentara yang bertugas waktu itu Mereka melakukan demonstrasi karena tidak puas atas kepemimpinan Bung Karno yang masih berkuasa Dalam situasi yang genting itu Kata Kemal Idris dalam tubuh Angkatan Darat terjadi kekosongan pimpinan Terutama setelah Ahmad Yani meninggal Untuk menggantikan kedudukan Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Bung Karno menunjuk Maijen Pranoto sebagai pejabat sementara Menteri Panglima Angkatan Darat Tetapi Pranoto ditolak oleh Jenderal Suharto dan banyak perwira Angkatan Darat lainnya Karena Pranoto termasuk kelompok Bung Karno juga dianggap kiri Saya mengetahui Pak Harto dan Pranoto sama-sama senior Masing-masing tidak mau kalah Akhirnya Pak Harto yang menduduki jabatan tersebut Kata Kemal Kemal juga bercerita Jika dia dan Jenderal Umar Wirahadi Kusumah yang waktu itu menjabat Panglima Kodam Jaya Sempat diajukan untuk jadi Pangkostrat menggantikan Jenderal Suharto Yang telah ditunjuk jadi Menteri Panglima Angkatan Darat Tapi Kata Kemal Nama dia ditolak Bung Karno Presiden Soekarno sejak lama memang tak menyukai Kemal Sejak peristiwa penodongan meriam di depan Istana Negara pada tahun 1952 Tetapi saya tidak disenangi oleh Bung Karno Akhirnya Umar mendapat kesempatan untuk memegang jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Pak Harto Peristiwa itu terjadi sekitar akhir tahun 1965 Karena pada bulan Januari tahun 1966 Saya masih mengadakan inspeksi pasukan di Kalimantan Dan Pak Harto masih menjabat sebagai Panglima Kata Kemal Pada akhir bulan November tahun 1965 Kemal menyaksikan kegiatan mahasiswa yang menghalang-halangi para menteri mengikuti rapat kabinet dan mengempesi ban mobil yang diparkir di pinggir jalan agar mereka tidak sampai di istana Mereka melakukan tuntutan yang bernama Tritura yakni turunkan harga Bubarkan PKI dan bentuk kabinet baru Kami mendukung gerakan ini Sebab kalau angkatan bersenjata yang memulai Kelihatannya seolah-olah pengalihan kekuasaan secara keras Kudeta Pada bulan Januari tahun 1966 kondisinya memang agak gawat Saat itu beredar berita-berita Bahwa sebagian angkatan bersenjata Angkatan laut dan angkatan udara tidak senang pada gerakan mahasiswa Mereka selalu mencemoh gerakan mahasiswa Karena banyak pasukan mereka yang terlibat PKI atau gerakan Bung Karno Kata Kemal Terbetik berita juga kata Kemal bahwa ada yang ingin menyerang Ternyata itu hanya kabar burung saja Mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tertib Tidak merusak Dan Angkatan darat selalu mengawasi Kepada saya dipercayakan memimpin semua pasukan yang ada di Jakarta Saya mengambil langkah-langkah yang lebih positif Dalam menunjang dan mengamankan gerakan mahasiswa Beberapa anggota saya Saya tempatkan di markas kami Saya pernah dipanggil oleh Pak Harto Kata Kemal Jagalah anak-anak muda ini Jangan sampai mereka menjadi korban Gerakan mereka adalah gerakan kita juga Kata Pak Harto Pak Harto Saya sudah mendahului mengamankan mereka Jawab Kemal Menurut Kemal Jenderal Soeharto merasa senang dengan tindakan pengamanan itu Oh Baik Jangan sampai jatuh korban Kata Pak Harto Kemudian Kata Kemal Strategi yang ia lakukan itu sangat mendukung jalannya gerakan mahasiswa Dan pengamanan yang dikehendaki pada masa itu Jangan sampai jatuh korban Terima kasih telah menonton!